Sebentar, nyangkut-nyangkut nih. Baik, saya akan share link Fadlet untuk memudahkan kita mendapatkan pencatatan yang baik, membantu kami untuk mencatatkannya. Nah, di chatroom sudah saya kirimkan link Fadlet, silakan dibuka, kita akan lebih banyak beraktifitas di sana selama sesi yang pertama ini. Silakan diakses Fadlet-nya. Bisa ya? Ya, bisa. Bisa ya? Oke. Nah, kita akan coba refleksikan apa yang sudah kita ikutin di kelas, di sesi yang sebelumnya di pekan lalu, di hari Sabtu. Kita akan coba refleksikan apa saja yang sudah kita dapatkan menggunakan tools ini, tools yang dari Fadlet. Sehingga ini akan memudahkan kita untuk mendokumentasikan hasil refleksi kita nantinya. Masih ada yang belum bisa akses? Di sini baru ada satu nih. Dua. Dua. Oke, baik. Dicoba masuk aja lagi, Kak Zen. Nah, instruksinya untuk yang di sesi ini, di seksion yang pertama ini terkait perasaan dan peristiwa, begitu. Terkait peristiwa dan perasaan atau sebaliknya, perasaan dan peristiwa. Nah, kami ingin mendengar dari kakak-kakak semuanya terkait peristiwa dan perasaannya. Nah, silakan dituliskan satu kalimat, satu kalimat terkait perasaan dan peristiwa saat mengikuti kelas yang di hari Sabtu kemarin. Nah, jadi kalau kakak sebut, saya senang. Senangnya kenapa? Peristiwanya apa? Apakah ada sesuatu yang mengagumkan? Apakah ada sesuatu, kalau tercengang, tercengangnya karena apa? Atau karena kegantengan narasumber yang kemarin? Atau apa? Jadi, coba dituliskan lebih, apa namanya, lebih, sedikit lebih detail. Kalau kakak sebut, saya senang mengikuti kelas ini karena, sebutkan peristiwa yang menyebabkan senangnya apa? Yang melatar belakangi senangnya kakak-kakak itu, peristiwanya seperti apa? Apakah ada penjelasan atau ada kuot yang benar-benar baru terdengar peristiwanya apa? Ini yang pertama dan yang kedua, senang mendapatkan pengalaman baru, senang dapat materi sesi satu kemarin. Ini anonim sepertinya, tidak pede atau memang tidak mau menyebutkan namanya. Nah, untuk kakak Sumaryam boleh lebih lengkap begitu ya. Peristiwanya seperti apa yang membuat senang? Banyak materi dari tadi ya, banyak materi yang disampaikan, banyak yang belum tahu, sehingga perlu dipelajari lagi agar lebih paham. Oke. Ya, baik. Tolong juga disematkan ya namanya di bagian judulnya itu ditulis begitu. Namanya misalnya begini. Nah, di bagian sini silahkan tulis namanya. Arbi. Nah, baru di sini keterangan apa yang ingin disampaikan. Jadi kita bisa, bisa apa namanya? Bisa strike gitu. Ini keterangan dari siapa? Saya kagum melihat perjalanan kehidupan pemateri peace building. Ini siapa ya? Boleh open mic-nya dong? Yang menuliskan kagum melihat perjalanan kehidupan pemateri peace building. Siapa ya? Saya mas, saya mas. Kak Sudar ya? Iya, betul-betul. Boleh di, ini kak, di, di, coba diterangkan di bagian mana yang paling mengagumkan dari narasumber yang kemarin itu? Tunggu sebentar, karena saya juga lagi. Oke, oke. Ini tadi cara buat, namanya di mana, Mas? Namanya di itu. Di bagian subjek, di atas. Subjek itu di nama. Misal begini, Arbi. Nah, subjeknya diisi dengan nama, baru di bagian bawah. Keterangan apa yang mau kita tuliskan di sana, ditulis di situ. Silahkan, Kak Sudar. Gimana nih? Apa yang membuat kagum dari narasumber kita kemarin itu? Mulai masuk yang lain. Adrian, sudah masuk, menarik karena mendapat, menarik karena mendapat materi baru. Kak Basri, materinya keren. Apalagi dengan pola gunung es mengajarkan menganalisis masalah dari kulu ke hilir. Oke. Dari Kadya banyak materi yang disampaikan, banyak yang belum tahu sehingga perlu dipelajari. Kadya hadir ya, masih. Iya, iya. Ini dari tiga materi kemarin, emang semuanya benar-benar baru gitu? Enggak. Jadi beberapa tuh ada yang kita lagi loading di sini, terus sudah ganti materi baru ya. Mungkin karena, apa ya, karena lama ya, dari pagi sampai siang, jadi kayak udah capek gitu. Makin lama, jadi aku harus ngulang lagi nonton di materi Youtubenya deh, supaya biar lebih paham. Harus dicerna baik-baik ya, misalnya perubahan improvement sambil dibayangkan, nanti kalau diterapkan di case-nya aku kayak gimana ya, sambil di... Nah, harus digituin karena kemarin cuma hanya menerima ya, belum dianalisis gitu. Karena kalau nanti ini tidak langsung diterapkan gitu kan, cuma buat di... Oke, aku paham, tapi pas diaplikasi di case kita nggak dimasukin kan jadi percuma ya, karena tujuannya kan sebenarnya supaya diaplikasikan. Jadi pas kita dengerin, aku ingetnya tuh ada pause dulu, terus aku berkontemplasi dulu kayak mikir, ini kalau diterapkan tempatku mana ya. Kayak misalnya waktu jelasin yang Gunung Es itu ya mas ya, itu aku langsung berpikir, ini ku dimana ya, aktor-aktor yang terlibat siapa ya. Langsung pengen di breakdown di case-nya aku gitu. Oh, keren-keren. Jadinya pas lagi berpikir, udah next kan otomatis, karena kan ini ya, apa namanya, udah ganti, terus kayak yang peace building. Kemarin kan mas, siapa ya aku lupa namanya mas, mas, aduh, narasumber yang peace building, itu kan saya tertarik. Kemarin kan muterin video itu ya mas ya, terus saya nadar sesi 2 apa segala macam, sampai saya sambil cari YouTube-nya gitu, pengen dilihat lagi. Tapi tentu mas itu udah ganti materi kan, padahal aku lagi pengen tertarik kan, kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang peace building, ikuti video nomor 2 kan gitu ya mas ya. Aku tuh pengen tahu nomor 2-nya, aku pengen tahu nama ahli di situ tuh siapa, dia ngomong apa, baru lagi mau lebih memahami secara utuh kan udah ganti. Jadi kadang-kadang tuh jadi, aduh ya ini aku belum selesai, yaudah akhirnya tetap lanjut, ngikutin ini kan, ngikutin yang disampaikan materinya sampai habis, tapi kayaknya harus diulang lagi deh aku bilang gitu. Oke, jadi kalau dari 3 materi kemarin, social impact, kemudian sistem thinking, dan peace building, mana yang lebih insightful? Aku lebih suka yang, yang itu ya, sistem thinking ya, yang nomor tentang gunung es itu kan sistem thinking ya mas? Iya, iya. Sistem thinking. Cuman peace building tuh juga ya sama-sama penting semua ya, yang bagian pertama juga bagus, karena perlu tentang fondasi, tentang basic, yang kadang kita mikir perubahan, improvement, tapi jangan mikirin aktivitas itu juga ya. Kadang-kadang kita mikirnya, kalau ingin perubahan begini, maka aktivitasnya begitu, padahal harus lebih dipikir lebih cermat misalnya. Semuanya bagus, semuanya ada insight yang bagus ya, karena kadang yang dapetin dari buku itu kan tidak disesuaikan dengan lapangan ya, jadi mungkin kalau dari materinya mas Ivan ya, mas Ivan bener ya mas? Yang pertama, pembicara pertama maupun kedua itu kan sudah disesuaikan dengan, dikasih contoh-contoh, sesuaikan dengan kenyataan gitu ya, jadi sudah dikurasi, sehingga buat aku pribadi, oh iya iya nih bagian dari yang ini dimasukin sini, bagian dari teori itu bisa dimasukin sini juga gitu, jadi menarik, tapi karena ya punya aja sih yang harus baca-baca atau memahami lagi gitu mas. Tapi bagus. Karena sudah dikurasi oleh narasumbernya, apa yang disampaikan terasa lebih relate begitu ya kak ya? Iya, lebih relate, tapi kan jadi kayak sedikit-sedikit aku pengen tahu lebih dalam gitu ya mas ya, jadi nanti misalnya ada yang kurang paham, aku harus browsing lagi, ini lagi, jadi mungkin harus diulang gak apa-apa juga gitu. Makanya pas ngerjain tugas ini nanti dulu ya aku mau baca dan dengerin lagi gitu. Bisa tuh diakses, di Notionnya kan sudah ada ini, udah dinaikkan tuh rekamannya. Betul, betul. Oke, terima kasih kak Diyah. Selamat sama. Oke, kak Sudar udah ini, udah oke mic-nya? Udah stand-by? Halo, kak Sudar? Kayaknya masih belum bisa ya? Ini ada yang dari Kak Zain. Bersyukur dapat insight yang banyak, banyak nih. Pemateri juga peserta lainnya termasuk pas sharing pengalaman dari peserta. Nah, ini dia pakai pointer gitu nih, pakai pointing bagus. Dapat pukulan bahwa, satu, berbicara dampak, bukan berbicara tentang keren-kerenan, tapi harus mulai dari apa yang bisa bilang. Kak Zainnya, atif nggak nih? Boleh apa, mic dong kak? Iya, kak hadir. Ini, ini. Emang ada pengalaman apa kak dengan keren-kerenan terkait proyek? Oh, kemarin disinggung aja sih sama pemateri. Jadi, ini hal yang disampaikan sama pemateri dan sering banget gitu, maksudnya dari kita sendiri gitu ya, menjalankan sebuah proyek itu, lupa gitu, esensinya apa dan bisa benar-benar berdampak sampai membekas gitu di masyarakat atau tidak. Kadang kita lupa gitu, cuman sekedar tertunaikan aja gitu. Ya khususnya saya sendiri sih, gitu. Apalagi kalau misalnya tugas dari mata kuliah misalnya, kan itu bukan kehadiran, kemauan dari kita sendiri ya, kak ya gitu. Jadi, ya itulah, jadi tamparan banget gitu. Oke, terima kasih Kak Zen. Itu ternyata beberapa peristiwa yang menurut kakak-kakak semua sebuah peristiwa yang bisa melahirkan perasaan tergugah, tercengang, begitu ya. Nah, terkait refleksi ini saya coba bagi beberapa part. Ini part pertamanya yaitu perasaan dan peristiwa. Di seksion berikutnya adalah pembelajaran. Nah, kalau sudah menemukan sebuah peristiwa yang menggugah perasaan, nah kira-kira apa nih pembelajaran yang didapat dari sana, begitu, dari peristiwa yang dialami itu. Silakan dituliskan di seksion pembelajaran. Kita lihat nih siapa orang pertama yang akan bisa mengungkapkan apa sih pembelajaran yang didapat. Kalau dari kanan tadi terkait peristiwa dan perasaannya, saya bangga dan bergembira bisa berkesempatan bertemu dengan pemadari yang luar biasa. Dengan pengalaman yang mengagumkan. Punya Kak Sudar sudah lebih diperbarui nih. Sudah lebih mendalam penjelasannya. Saya kagum ketika mendengar penjelasan kehidupan pemateri peace building sebab yang dijelaskan oleh pemateri tersebut seperti kondisi di kampus yang penuh diskriminasi. Dan itu juga pernah saya alami ketika di kampus tersebut. Oh, di kampus tersebut. Oke. Ketika ingin melakukan. Masih bisa diakses ya fadletnya ya kakak ya? Iya bisa-bisa. Oke. Ini teknik ini teknik yang sering saya gunakan ketika dipasilitasi untuk memandu proses refleksi gitu ya. Refleksi terkait apapun itulah. Ketika kita ingin mengajak peserta kita untuk refleksi, saya sering menggunakan ini. Nah, ini barangkali nanti bisa di ATM nih sama kakak-kakak ketika melaksanakan SOS Pro-nya. Nah, ketika ingin melakukan refleksi dengan tim, boleh nih pakai yang barusan kita gunakan. Kak Arbi, kenapa nggak langsung ngomong gitu, Kak? Kenapa ditulis gitu pertimbangannya? Pertama, supaya ada notulensi, karena kami juga kan harus mendokumentasikan ini. Nah, kalau langsung diomongkan, ketika jumnya ternyata lebih dari dua jam, kayaknya kurang efektif untuk mencari satu per satu pendapat peserta. Makanya perlu dituliskan. Ini lebih memudahkan. Waktu ya, waktu juga dan tercatat gitu ya. Kalau ada 15 orang, kita kasih waktu 5 menit saja, satu orang udah panjang. Betul, betul. Nah, kemudian kalau mau di tracking lagi, kita mau cari tracking lagi, apa sih yang disampaikan peserta A, peserta B, itu kita harus putar recording-nya panjang. Makanya kita bantu memudahkannya, efisensinya pakai tools yang seperti ini. Nah, ini sebagai apa ya, sebagai, sharing aja begitu, sharing aja. Kalau sekiranya nanti ketika SOS Pro, kakak-kakak menggunakan teknik yang sedang saya gunakan ini, tools yang saya gunakan ini, ini di sini ada sering, apa namanya, agak sering keliru peserta ketika menerangkan peristiwa dan pembelajaran. Ketika kita minta menerangkan peristiwanya, sudah dia, apa namanya, seperti bercampur dengan pembelajaran apa yang dia dapat. Jadi, kalau kakak-kakak bisa baca ulang lagi apa yang sudah tampil di layar, beberapa yang dituliskan tidak menerangkan peristiwanya. Peristiwa yang sedang dialami itu gimana? Tidak terterangkan secara jelas. Lebih banyak kalau saya senang karena merasa tercerahkan, bla 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 bla. Lebih ke pembelajarannya yang menonjol, padahal seksen yang sedang dikerjakan adalah seksen peristiwa, bukan pembelajaran. Kak Diyah, jadi saya masih harus banyak belajar, banyak baca, mempelajari konsekuensi. Ini menarik nih, di bagian kalimat konsekuensi, unindented. Agak susah nyebutnya ya. Itu gimana tuh, Kak? Iya, tadi aku baru buka-buka lagi materinya Mas, yang pembicara pertama ya. Itu kan dia menyampaikan, kadang-kadang niat baik kita tuh tidak terlalu berdampak baik, karena kadang kita tidak mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang gak kepikiran gitu. Jadi, dari sini aku kayak harus, makanya beberapa, kalian kan bilang ya, contohnya itu kita kalau mau di masyarakat tuh bener-bener harus berbulan-bulan tinggal bersama, itu sebenarnya tujuannya untuk mencari faktor-faktor yang mungkin penting, tapi gak bakal kelihatan kalau kita cuma ngelihat sekilas gitu loh Mas. Jadi, aku kayak ngerasa harus lebih teliti lagi, gak main asal-masal, yaudah bikin ini aja, udah bikin itu aja gitu. Harus lebih dipertimbangkan lagi. Terus kemarin juga denger kan, teman-teman juga sharing kan ada yang berpendapat, menceritakan tentang case-case-nya juga. Itu juga kayak ngerasa, iya aku juga ngalamin yang kalian rasakan, kayak gitu-gitu sih. Jadi, lebih, dan mungkin dia punya solusi lain atau apa. Jadi, saat ingin mengembangkan komunitas atau melakukan pengembangan masyarakat tuh ya, tadi banyak yang harus dihati-hati, lebih hati-hati sama harus lebih banyak case study ya, biar lebih kreatif, mungkin lebih kayak masalah ini, solusinya ini tuh lebih tepat gitu Mas. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih. Ini ada dari Kak Anam, saya bisa mengukur sampai mana sebenarnya saya berdampak. Boleh dijelaskan Kak? Mana Kak Anam, boleh open mic? Khairul Anam ya? Halo Kak Anam? Kak Khairul Anam? Enggak, ini? Enggak, ini ya? Enggak, standby? Sepertinya, banyak yang ini ya, banyak yang menaruh perhatian ke iceberg ini. Kak Uswa juga ternyata menaruh perhatian cukup dalam disitu kayaknya nih. Gimana Kak Uswa? Halo Kak. Halo Kak. Perhatian yang perhatiannya ke iceberg. Gimana kalau Kak Uswa nih? Iya, kalau aku sih ngerasa kayak bagian iceberg itu menjadi materi yang paling relate. Oke. Jadi, pematerinya kemarin itu kan aku sempat highlight satu kalimatnya yang bilang kalau mencari akar masalah itu sebenarnya merupakan 50% dari proses penyelesaian masalah. Jadi, kayak kita kalau udah nemu akar masalahnya tuh, ya tinggal 50% lagi untuk menyelesaikan masalahnya. Dan aku jadi kayak mikir, wah jangan-jangan selama ini kayak ketika di organisasi, kadang tuh kayak kita masalah A, B, C, itu kayak nawarin solusi A, B, C, D, terus jalan. Tapi kayak masalahnya tuh kok belum selesai ya, jangan-jangan memang selama ini tuh kita belum nyelesaikan akar masalahnya gitu. Jadi kayak, oh iya, bahan evaluasi jadinya. Oke, oke, oke. Thank you Kak Uswa. Iya, siap Kak. Iya, memang karena kemarin itu kan kalau dari segi urutan materinya gitu ya, itu kan social impact dulu, baru sistem thinking. Nah, kita di apa namanya, kalau di social impact yang di materi kemarin itu, garis besarnya adalah pohon masalah. Pohon masalah, akibat masalah kemudian akarnya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang berdampak, nah kita harus bisa memilih, kita ingin memilih dampak di bagian mana. Apakah akibat. Untuk aktivitas yang kita lakukan ingin memberi dampak pada akibat atau fenomena yang terjadi di permukaan aja. Atau pada masalahnya, atau pada akarnya. Nah ini, apa namanya, tools juga untuk menentukan kita mau mengambil peran di bagian mana. Ketika sudah tahu perannya di bagian mana, untuk menyusunnya lebih baik, lebih dalam, baru kita pakai sistem thinking. Kita cari aktornya siapa, segala macam, sehingga lebih rapi. Makanya disusunnya begitu. Oke, terima kasih. Semuanya pembelajarannya ternyata luar biasa. Bahwa belajar berdampak bukan sekedar tentang mengguburkan kewajiban, tapi bagaimana kita menjaga dan merawat agar dapat. Itu menurut Kak Basri. Dampak yang bermanfaat dan terus berkelanjutan. Nah, benar. Sehingga manfaatnya benar-benar ada. Nah, terkait dampak yang benar-benar, manfaatnya benar-benar ada. Ada satu kisah begini. Ada satu kisah begini. Ini kisah populer di kalangan pekerja sosial. Ini kisah populer di kalangan pekerja sosial. Ada satu ketika, apa namanya, satu lembaga lumayan besar, bukan lumayan lagi, memang besar, begitu lembaga internasional mengirimkan satu fasilitatornya ke satu daerah di benua Asia untuk observasi, untuk bisa menentukan program apa yang cocok di sana. Nah, untuk menentukan program yang akan diberikan ke masyarakat di lokasi di salah satu negara di benua Asia itu. Namun, sayangnya, fasilitator kurang untuk membuka diri mendengarkan. Kurang membuka diri untuk mendengarkan kondisi sesungguhnya dari masyarakat yang sedang diobservasinya. Sehingga, singkat cerita, program yang dilaksanakan waktu itu adalah program di bidang pertanian. Berjalanlah programnya, bagus, hasil panennya melimpah. Begitu menjelang panen raya, datang, apa namanya ya, bencana lah, anggap musibah, datang musibah, segerombolan binatang liar, tak terduga, semacam babi, menghabis itu semua tanamannya, merusak, habis, benar-benar habis. Sehingga program dalam laporannya terhitung gagal. Kemudian, fasilitator kembali lagi menemui beberapa orang masyarakat itu bertanya. Kenapa kalian enggak kasih tahu saya kalau di sini ada babi, ada hama, ada babi yang bisa merusak tanaman, sehingga program bersama kita ini gagal. Lah kan, bapaknya juga enggak tanya. Bapaknya cuma datang, lihat, presentasi, berikan, lakukan. Enggak dengarkan kami. Enggak mendengarkan kondisi sesungguhnya dari masyarakat di sini. Terlalu pede dengan program yang dibawa. Jadi kurang membuka diri untuk mendengarkan kondisi di masyarakat. Sehingga program gagal. Nah, maka untuk menyusun program, kita perlu serapi-rapinya pun kita susun program dari kantor. Kalau kita tidak mendengarkan apa kondisi sesungguh di masyarakat, enggak bisa jadi akan terjadi kasus itu di program yang kita laksanakan. Karena ada yang sifatnya kebiasaan atau tradisi lokal yang enggak sesuai dengan hitung-hitungan teknis di atas kertas program kita. Jadi perlu lebih, dengarkan saja dulu. Nah, sehingga ada fasilitator senior yang menerangkan itu seharusnya fasilitator yang mengalami kegagalan kemarin itu datang ke satu daerah, tutup telinganya, tutup mulutnya, tapi kupingnya saja yang dibuka. Dengarkan saja dulu, dengarkan semuanya. Jangan datang ke satu daerah dengan bangganya, dengan merasa bahwa program akan sangat bermanfaat untuk masyarakat, langsung presentasi, ajak, belas, 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 belas. Kita punya tools-tools semacam sistem thinking untuk menyelesaikan itu. Kita punya teknik-teknik khusus untuk mempelajari apa sih sesungguhnya yang menjadi akar masalah dan bagaimana kondisi-kondisinya sehingga dalam menentukan ide program, menyusun hingga mengeksekusinya itu tepat. Oke. Seksen berikutnya, ini seksen terakhir dari refleksinya. Seksen terakhir dari proses refleksi kita yaitu, kakak-kakak coba tuliskan, setelah mendapatkan pembelajaran, mengalami satu peristiwa di kelas itu, kemudian dapat pelajaran, lalu bagaimana penerapan ke depannya gimana? Apa sih yang, bagaimana penerapan kakak ke depannya? Kan sudah dapat pembelajaran tuh dari materi-materi di kelas yang kemarin. Kira-kira apa penerapan ke depannya? Oh, kayaknya aku nggak susun program dulu, udah jalan aja dulu ke satu daerah. Udah, lihat aja dulu, menyatu aja dulu dengan masyarakat di sana, nggak susun program apa-apa. Barangkali begitu penerapannya atau yang lain, silakan dituliskan di seksen yang penerapan ke depan. Barangkali begitu penerapan ke depan. Sanat siap ke depan. Barangkali begitu enak. Barangkali begitu enak sepertah arti-ke дев Kai. Barangkali begitu enak sepertahankan yang?, wikisi yang penerapan ke depan. Barangkali begitu enak. Barangkali begitu enak-pe�. Barangkali begitu enak. Barangkali begitu enak. Barangkali dituliskan ala yang kemudian untuk mendapatkan stok. akan melihat secara detail ini dari Kak Sudar ya akan melihat secara detail akar masalahnya sehingga saat menyusun konsep perencanaan sesuai dengan kebutuhan yang bisa menyelesaikan masalah atau tepat sasaran ini baik kurang lebih kalau yang saya tangkap dari Kak Sudar white NC dulu lah kita tahan dulu lihat dulu nih gimana kondisi sesungguhnya kondisi realnya gimana perlu riset dari Kak Dia perlu riset mendalam untuk mencari akar masalah dan faktor-faktor tak terduga membuat kegiatan yang fokus quality over quantity wow oke benar Kak Sudar udah bisa open mic? sudah sudah oke ini coba saya ingin dengar dulu dari Kak Sudar melihat secara detail akar masalah begitu ya bagaimana begini Kak kalaulah fenomena ada satu problem di masyarakat misalkan kesnya itu di satu kampung itu banyak orang yang penyakit apa namanya itu gatal di kampung itu ada penyakit gatal-gatal ada juga begitu kita kelilingi kampungnya ternyata ada sungai yang kotor menurut Kak Sudar yang mana yang perlu ditangani sungai yang kotor jadi jadi seperti ini kita kan setelahnya memberikan informasi dulu ya kepada masyarakat setempat jadi kita kita jangan juga seperti yang dikatakan oleh Mbak Dia tadi perlu riset yang mendalam dulu jangan sampai nanti mungkin gatal-gatal yang dialami oleh masyarakat setempat itu bukan dari sungai tersebut tapi kita juga selainnya kalau misalnya kita melihat mencurigakan dulu ya menduga dulu menduga bahwa ini terjadi karena sungainya itu kotor dan juga banyak sampah dan sebagainya jadi kita perlu melakukan mengambil sampel dari air sungai tersebut dan juga melihat dulu apakah masyarakat di situ masyarakat di situ itu untuk kehidupan sehari-hari terkait masalah air menggunakan sungai tersebut atau tidak gitu jadi kalau misalnya kita lihat bahwa banyak masyarakat yang menggunakan sungai tersebut baik mandi nyusi ataupun termasuk air minum dan sebagainya dan juga hal-hal lain maka itu kita sudah menduga bahwa itu akar masalahnya itu dari sungai tersebut selanjutnya walaupun kita sudah menduga 50% tapi untuk bisa meyakinkan masyarakat itu kita harus mengambil sampel dari air dari air sungai tersebut termasuk uncle lab dan hasil daya lab itu nanti kita panggil ahli-ahli yang memang bisa menjelaskan penyakit tersebut bahwa betul bahwa betul sumber masalahnya itu dari sungai tersebut jadi nanti baru kita bangun kesadaran kepada masyarakat bahwa harus sama-sama kita membersihkan sungai ini dan kita menggunakan lingkungan dengan baik selainnya menjaga lingkungan dengan baik dan juga membuat sampah sembarangan ataupun informasi-informasi yang bisa mengurangi ataupun selainnya mencegah penyakit-penyakit yang ada di masyarakat setempat saya pikir seperti itu jadi sederhananya kalau untuk case seperti yang aku contohkan itu tadi kita dulukan untuk menangani sungai kotornya begitu ya Kak Sudar ya bukan kita lihat dulu maksudnya kita lihat dulu bahwa masyarakat yang ada di situ kan mengalami penyakit kita melihat dulu apakah masyarakat setempat itu menggunakan sungai itu menjadi salah satu sarana utama baik misalnya kayak nyuci kayak mandi dan sebagainya dari air sungai tersebut yang digunakan kalau misalnya kita lihat ada 50% masyarakat menggunakan sungai tersebut kita sudah mencurigakan menduga 50% bahwa ini memang akan masalahnya dari sungai tersebut tapi walaupun seperti itu kita juga harus melakukan laboratorium misalnya terkait air sungai itu untuk meyakinkan masyarakat nanti baru kita panggil orang-orang ahli di bidang spesialis penyakit misalnya misalnya dijelaskan oh ini virus ini dari sungai ini jadi setelah kita ambil sampel dari kulit-kulit masyarakat tersebut kita cocokkan jadi itu kan salah satu untuk meyakinkan masyarakat sehingga masyarakat oh betul berarti dari sungai tersebut ini penyakit kami semuanya dari situlah kita membangun kesadaran pada masyarakat bahwa sumber akar masalahnya itu dari sungai tersebut bukan langsung kita langsung mendekati sungai tapi kita lihat dulu kan bisa kita mengamati kita bisa mewajarai masyarakat itu misalnya aktivitasnya bagaimana apakah sering ke sungai itu dan sebagainya begitu oke terima kasih yang lain boleh open mic terkait ini kasus yang sedang saya kemukakan ketika ada kesnya begitu di satu pemukiman masyarakatnya terjangkit penyakit gatal-gatal di badannya semacam itu dan itu terjangkit masyarakatnya kemudian ada fakta lain bahwa di sana juga terdapat sungai yang kotor nah kira-kira bagaimana penerapannya begitu apakah kita kalau Kak Sudar tadi sudah ya kita lihat dulu kita amati dulu kita observasi dulu segala macam baru kita tentukan langkah yang terbaiknya seperti apa yang lain boleh open mic gimana ini tangkapannya terkait kes yang sedang dikemukakan izin kak open mic boleh mohon maaf ini baru ganti device ini baru bisa ngomong kalau menurut saya sependek pengetahuan dan pengalaman yang pernah kita lakukan dalam menangani satu kasus di sebuah tempat ini sebetulnya hampir mirip yang kita tangani di Jember tapi kasusnya bukan soal gatal-gatal tadi tapi hampir mirip ini kalau di tempat kita lebih ke ini pekerja anak tapi kalau di di kasusnya kak masih terdengar suara saya masih masih jelas kalau tadi yang disampaikan oleh kak Arbi tentang kasus tadi yang ingin saya sampaikan bahwa pertama yang harus kita lakukan adalah menangani orang yang sedang kena problem masalah tadi gatel-gatel tadi itu yang harus jadi prioritas untuk kita bisa penyelesaiannya seperti apa kita coba cari sebagai seorang fasilitator kita menempatkan diri bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk bisa menangani kasus yang paling dekat ini karena kalau gatel-gatel itu biasanya kan menular nah action-nya harus cepat maka perlu kita coba cara alternatif penyembuhan dengan cara mengajak para penggiat kesehatan dan lain-lain untuk bisa terlibat menangani kasus ini selebihnya itu bisa dilakukan bersama dengan perangkat yang ada dengan masyarakat kita coba menganalisa sebenarnya ada problem apa kenapa kok bisa terjadi seperti ini baru kita bisa menemukan sumber masalah utama kalau tadi yang dibicarakan adalah pencemaran sungai terus aktivitas masyarakat masih banyak di kegiatan yang berkaitan dengan sungai berarti ada problem di cuci kakusnya ini yang harus kita selesaikan berarti masyarakat harus berpindah cara untuk memindah mereka selain diberikan edukasi adalah bagaimana kita bisa mencari orang untuk bisa memfasilitasi ini terutama bagaimana kebijakan pemerintahnya bagaimana dengan swastanya bagaimana dengan tokoh masyarakatnya bisa gak membantu kita untuk memberikan edukasi terkait dengan itu kalau masyarakat desa selalu kalau kita melakukan pendekatan itu adalah aktor itu paling gampang dan paling mudah selama ini kita melakukan aktivitas fasilitasi itu paling gampang adalah bagaimana kita bisa megang orang yang paling berpengaruh di situ mungkin itu jawaban kita terima kasih kanan jadi apa ya dari case yang dikemukakan kanan akan tangani yang apa namanya yang berleber dalurat dulu gitu seperti yang menangani 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 manusia yang sedang terjangkit itu lebih urgent begitu ya iya karena itu berkaitan dengan kehidupan yang istilahnya kita dekat sekali kalau ini kan istilahnya kan gini kalau kamu punya apel busuk jangan satu keranjang bukan apel satu keranjang itu kita buang tapi sisi busuknya yang harus kita buang sehingga apel itu masih bisa kita manfaatkan oke keren baik yang lain boleh juga bersuara berpendapat Kak Wiwit Kak Uswa Kak Zain Bapak Sri silahkan kita kita masih kita coba ini ya tadi maksudnya kalau tadi yang disampaikan kan kalau saya saya ngerasa yang disampaikan Mas Sundar itu benar yang disampaikan Mas Anam benar nanti mau dengar kalau pendapat Mas Arbi kalau situasi kayak gitu ada gak sih di dalam sebuah penyelesaian masalah sosial gitu ada benar tidak atau ini kan case-case ala-ala gitu ya tapi bisa gak sih ada benar tidak atau itu bisa dilakukan dua-duanya kalau apa namanya tidak ada benar tidak tidak ada benar tidak hanya saja kalau sudah kita menentukan mana yang akan lebih dulu kita tangani misalkan kalau kayak Kak Anam tadi kan memilih untuk lebih dulu menangani manusianya karena itu terjangkit kemudian ada potensi menular segala macam itu tidak apa namanya menentukan mana yang akan lebih dulu di tangan itu ya gak ada benar salahnya yang ada nanti setelah memilih untuk menangani itu apa namanya prosesnya prosedural atau tidak prosedural sudah maksudnya gimana prosedural tidak prosedural untuk terkait itu kasus-kasus apa namanya kasus medis begitu dalam penanganannya juga kan harus ada ada ketentuan-ketentuan penanganannya yang secara khusus yang prosedural medis harus ditangani seperti ini seperti ini seperti ini kondisi apa namanya kondisi masalah medis harus ditangani seperti ini seperti itu nah yang ada hanya itu prosedural atau tidak prosedural kalau kalau seperti yang tadi karena memilih untuk lebih dahulu menangani apa namanya masyarakat yang terjangkit ada ada pihak lain yang lebih mendahulukan mengobservasi tidak ada salah mana saja di bagian itu tidak ada salah tapi ketika sudah menentukan akan melakukan mana yang lebih dulu sudah ditentukan kita hanya tinggal lihat yang dilakukannya prosedural atau tidak aku mau nambahin dikit boleh 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 iya kalau dari case yang tadi aku sendiri sih menurutku yang perlu dilihat pertama kali adalah resourcesnya misalnya dari aspek fasilitator nih possible nggak sih misalnya kedua kedua aspek ini kita terangani secara bersamaan nah kalau resourcesnya mendukung mungkin tidak perlu ada prioritas yang mana dulu dijalankan misalnya kayak super defasilitator bumadaya boleh dibagi tim misalnya tim ini fokusnya untuk menangani permasalahan masyarakat dan penyakitnya tadi kemudian tim yang satu menangani persoalan sungainya tinggal masing-masing tim nanti tektokan dengan stakeholder yang terkait untuk masing-masing kasus misalnya untuk kesehatan tektokannya sama tenaga medis kemudian untuk masalah sungai tadi tektokannya dengan orang-orang yang terkait dengan lingkungan itu sih kak oke terima kasih kak hasanah kalau banyak orangnya dan bisa dibagi udah aku lima orang tanganin masyarakat yang lagi gatel-gatel lima orang tangan di sungai ya bisa saja benar juga masih lah tidak ada masalah begitu boleh kak lawe mas arbi ya oke baik terima kasih jadi terkait dengan studi kasus tadi misalnya ada masalahnya adalah masyarakat yang mengalami gatel-gatel maka mungkin pertama sekali seperti materi yang kemarin kita pelajari itu mungkin kita cari tahu dulu akar masalahnya jadi saya coba membuat pohon masalah di sini jadi akar masalahnya itu mungkin yang pertama sungai yang kotor tadi yang disampaikan oleh mas arbi lalu kemudian mungkin BAB yang sembarang di sungai kemudian apalagi mandi langsung di kali itu aktivitas MCK di sungai semua ya iya sehingga setelah kita tentukan akar masalahnya kemudian kita mengambil langkah untuk menyelesaikan mungkin tadi yang disampaikan oleh teman itu tapi itu hanya bersifat sementara dia tidak jangka panjang nanti dalam pros penyelesaiannya itu ketika kita mengobati secara fisiknya itu selesai tapi bagaimana dengan persoalan yang mendasar itu yang akarnya itu jadi kalau dalam proses pendekatan penyelesaiannya itu kan seharusnya lebih ke akarnya itu jadi kalau kita mengobati akarnya maka yang di batang dan daunnya itu akan hilang tapi kalau kita mengobati di batangnya atau di akarnya saja eh di daunnya saja maka saya yakin tetap yang namanya masyarakat yang mengalami apa penyakit katal itu akan tetap muncul jadi saya pikir apa namanya supaya dalam proses penanganan pendampingan kita itu betul-betul apa namanya pertama tepat sasaran kemudian yang kedua efektif maka kita perlu memetakan masalahnya kemudian membuat intervensi jadi mungkin dari saya itu terima kasih Kak Lari itu di ini ya di seksion terakhir kita seksion untuk refleksi terkait kelas kemarin penerapan ke depan karena kami perlu mendengar dari kakak-kakak bagaimana kira-kira akan menerapkan materi yang sudah disampaikan di kelas ketika nanti melaksanakan proyek nah dari sini kan sudah tergambar begitu bahwa memang kita punya perspektif masing-masing sesuai kondisi dan kemampuan masing-masing untuk melaksanakan kalau kita memaksakan diri juga untuk menyelesaikan akar masalah tapi ternyata kemampuan kita hanya mampu menyelesaikan akibatnya saja ya itu juga akan kurang pas begitu memaksakan diri untuk menyelesaikan akar masalah tapi kemampuan hanya pada akibat belum juga masalah masih akibat jadi ya sesuai kemampuan terima kasih semuanya Kak Lawi Kak Zen dan yang lain untuk sesi apa untuk sesi refleksi kita padakan kami sudah mendapatkan banyak ini ya mendapatkan banyak informasi begitu dapat masukkan insight dan pandangan yang luas dari kakak-kakak semua terkait bagaimana sistem thinking ini akan bermanfaat untuk kita terima kasih sekali lagi kakak-kakak kita berlanjut ke sesi berikutnya kita di sesi yang kedua ini kita coba akan diskusikan tugas yang masih menimbulkan banyak pertanyaan dari kemarin kita akan diskusikan tugas yang dari kemarin menimbulkan banyak pertanyaan ini bagaimana itu bagaimana oke saya buka dulu link notionnya untuk mengambil kita buka tugasnya boleh sambil ini saja boleh sambil open mic apa sih apa yang paling membingungkan dari tugas ini Pak Sudar ya lalu iya ya boleh oke oke izin jadikan di di pengantarnya itu di pengantar penunggasan itu kan ada disebutkan bahwa kita mencari permasalahan yang terjadi baik di komunitas organisasi dan ada satu lagi ini inisiatif sosial ini maksudnya gimana maksudnya apakah ini kan saya kan ada beberapa kebibungan maksudnya apakah di organisasi yang yang lagi kita jabat sekarang yang lagi kita lakukan kegiatan sekarang atau kalau misalnya ada permasalahan yang memang kalau kita lihat sangat urgen misalnya misalnya gini kalau saya kan lagi berpikir tentang masalah fatherless jadi istilahnya keteribatan ayah terhadap pengasuhan anak itu sangat tinggi di Indonesia kan masuk sekarang di Aceh jadi istilahnya ayah ini terlalu mempercayakan kepada ibunya saja untuk pengasuhan anak jadi saya berpikir ini apakah saya akan buat komunitas baru misalnya kayak ayah hebat dan sebagainya namanya terserah terserah namanya saya berpikir seperti itu dengan masalah-masalah yang itu nanti kan bisa kita sebutkan beberapa data data yang ada di Banda Aceh misalnya Banda Aceh ada Puna Aceh jadi dari persoalan-persoalan tersebut jadi kan kita mengkonsepkan itu permasalahan yang terjadi termasuk nanti kan kita identifikasi secara detail terkait kurangnya keterlibatan ayah terhadap pengasuhan anak itu apa-apa saja misalnya kan jadi itu pertanyaan saya apakah misalnya harus komunitas ataupun organisasi yang sedang berjalan yang kita kerjakan sekarang atau ada ini inisiatif lain yang perlu kita oke oke berarti apa namanya secara singkat apa namanya instruksinya membingungkan begitu ya iya 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 membingungkan maksudnya apakah dengan dengan organisasi yang sudah ada kita baru itu mas Kak Sudar mungkin coba dibaca ulang instruksi yang poin satu itu loh kak arahannya itu yang poin satu yang nomor satu kita kan disuruh mencari minimal satu komunitas organisasi atau inisiatif jadi bukan yang masih dalam gagasan tapi yang sudah melakukan kegiatan kalau sepahaman saya begitu kak Sudar kalau misalnya kita menjadi kalau tugas saya itu kayak tugas yang saya lakukan ini misalnya tempat saya ini ada namanya yatim cerdas yang di diinisiasi oleh teman-teman dari yatim mandiri nah saya melakukan pengamatan dari dari situ apa sih kekurangan dia kayak gitu kan sesuai dengan tabel yang ada gitu kendala tujuan programnya programnya ngapain sih anak-anak itu digumpulkan tujuannya apa nanti kan gitu kalau misalnya Kak Sudar ada di di sekitarnya komunitas atau organisasi bukan kegiatan itu aja daripada kita yang baru ada di di level gagasan karena kita harus tahu kendala atau masalahnya kan gitu kalau kita tahu kendala dan masalahnya berarti kan inisiasi sosial itu terlaksana kan gitu oh iya oke siap saya bingung saya coba buka powerpointnya dulu nih biar bisa ditampilkan oke saya coba yang lain yang lain ada mengalami kebingungan sama kayak Kak Sudar saya juga sih awalnya kayak gitu mikirnya yang kayaknya saya pernah chat itu apakah ini yang ada komunitas yang sudah ada atau memang kita bikin komunitas sendiri gitu loh kalau melihat permasalahan yang ada juga saya mikirnya kayak gitu ini udah kelihatan ya share screennya udah kelihatan belum sudah oke panjut Kak Wiwi kemarin tuh mikirnya juga kayak gitu karena kalau ngelihat saya juga ada komunitas disini tapi saya ngelihat lagi ada permasalahan lagi kayak gitu loh terutama bagi kaum perempuan ya kalau di Papua itu ya gimana kayak tindakan kekerasan dan lain sebagainya itu banyak banget dan kayaknya pengen ngangkat itu gitu loh jadinya oh pas kemarin tanya yaudah komunitas yang sudah ada aja oh jadi kayak mikir lagi gitu loh oke dan aku pikir juga ini kayak kita itu bikin proyek bareng-bareng dalam satu kelompok misalnya kelompok 4 kita bikin apa nih nyelesaikan apa dari permasalahan yang ada di kota-kota masing-masing misalnya kira-kira diskusi bakalan diskusi kayak gitu kira-kira apa sih yang dibutuhkan nah kayak gitu ternyata ini kita ngelihat di kota masing-masing ya oke nah baik saya coba jelasin pelan-pelan ya nanti kalau di tengah penjelasan ada yang perlu dikonfirmasi langsung saja ya oke oke nah pertama kakak-kakak semua itu kan sudah saya sampaikan kakak-kakak diminta untuk mengerjakan worksheet yang ada nah worksheetnya ini yang pertama ini worksheet yang pertama ini nah worksheet ini menjadi tools bukan tools ya boleh lah kalau mau menyebut tools walaupun agak sedikit kurang pas untuk mengobservasi untuk melihat komunitas organisasi atau inisiatif sosial ya ide atau inisiatif sosial bukan yang masih rencana tapi ya yang itu sudah berjalan komunitasnya organisasinya atau inisiatif sosialnya boleh milik orang lain atau milik kita sendiri jadi misalkan kak Wiwit punya komunitas apa namanya mama-mama pesisir ya sudah berarti nama komunitasnya mama-mama pesisir karena itu punya kak Wiwit tentu kak Wiwit tahu dong tujuannya atau arah komunitas ini kemana apakah mendorong mama-mama pesisir ini untuk berdaya di bidang ekonomi atau berdaya pada kemampuan parentingnya atau apa tujuan dan arah komunitasnya kemana silahkan di apa namanya di input informasi itu di coba saya ambil dulu di kolom yang kedua begitu pun kalau komunitas organisasi atau inisiatifnya dari orang lain ya kita kita bisa lihat oh komunitas misalkan karang taruna ini apa namanya penguatan karakter leadership untuk pemuda arahnya kan ke sana tujuan komunitasnya arahnya ke sana itu yang kita input disini kalau punya komunitas sendiri boleh juga karena di di bid sebelumnya saya yang saya tuliskan adalah komunitas saya sendiri saya tidak 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 menuliskan komunitas orang lain disini saya tulis komunitas saya sendiri nama komunitasnya arah dan tujuan komunitasnya kemana pengembangan apa segala macam nah itu saya tuliskan disini jadi saya lebih lebih apa namanya lebih fokus ke komunitas saya sendiri namun kalau memang kakak-kakak tidak memiliki komunitas sendiri ya bisa melihat komunitas orang lain programnya ini apa tuliskan input juga masukkan informasinya ke sini tidak perlu banyak-banyak dua saja cukup tidak perlu banyak-banyak dua saja cukup oh komunitas mama-mama pesisir ini ada dua program pertama melakukan pelatihan parenting sepekan sekali kemudian yang kedua melaksanakan posyanduman diri di di sel yang terakhir di kolom yang terakhir ini programnya itu kendalanya apa komunitas ini dalam melaksanakan programnya apa kalau dia bentuknya inisiatif yang tidak terlembaga begitu inisiatif aja ada inisiatif sosial tapi yang tidak ber tidak berbadan tidak berbadan hanya hasil inisiasi dari dua orang saja atau dua orang teman tidak yang terlembagakan atas satu nama komunitas atau lembaga pun ya dia itu kendalanya apa dalam pelaksanaan program-programnya kendalanya apa nah kalau tadi komunitas mama pesisir dalam melaksanakan program pelatihan parenting apa kendalanya kendalanya komunitas mama pesisir ini sulit mengumpulkan anggota satu kendala kendala berikutnya tidak memiliki apa namanya sarana multimedia yang memadai untuk menerangkan materi yang lebih teknis itu kendalanya nah itu yang diuraikan disini apa aja kendala dan masalah yang dihadapi komunitas ketika berproses begitu itu untuk apa namanya pengerjaan worksheet yang pertama boleh Kak Sudar langsung aja open me Kak Sudar jadi ini sudah sedikit sudah ada apa namanya bayangan kalau misalnya gini ini kan saya punya pengalaman juga ada ada sebuah komunitas tentang setelahnya pendampingan ODGJ orang dalam gangguan kejiwaan melihat bahwa komunitas ini bagus dalam pelaksanaannya dan sebagainya jadi untuk sekarang komunitas ini tidak berjalan lagi tidak berjalan lagi dengan berbagai macam kendala karena pada saat pelaksanaan saya melihat ada juga beberapa kendala pada saat pelaksanaan jadi saya contohkan terus ini biar ini nanti mudah kita pahami bersama tapi misalnya teman-teman komunitas ini namanya Gria Sigofren Aceh jadi dia melakukan penampingan di rumah sakit jiwa Aceh jadi dia melakukan peniman terhadap orang-orang ODGJ ini dia melihat apa namanya mengidentifikasi kemampuannya dan sebagainya sehingga akhirnya lah akhirnya teman-teman ODGJ ini punya kemampuan sendiri jadi istilahnya sudah mulai sembuh lah sudah mulai mengenali diri dia sudah mulai beraktifitas sudah mulai melakukan berbagai macam karya baik karya seni maupun karya-karya potensi lainnya jadi setelah dibawa pulang ke kampung dia pergi kambuh lagi jadi persoalannya itu bahwa penampingan yang dilakukan oleh teman-teman komunitas ini cuman untuk untuk ODGJ ini saja akan datang tapi penguatan pengetahuan terkait bagaimana menerima ataupun melibatkan orang-orang yang memang stigma stigma ODGJ ketika pulang ke kampung itu kan dah lain masyarakat ini ini kan perlu juga penguatan sebelum orang ODGJ ini dipulang ODGJ yang sudah sembuh dipulangkan ke kampung halamannya jadi perlu di kampung halaman itu dikasih penguatan dan sebagainya jadi pertanyaan saya apakah boleh komunitas yang kita lihat ini sangat bagus pelaksanaan sangat bagus program-programnya juga sangat bagus tetapi sekarang tidak berjalan lagi kita ambil komunitas itu nanti bisa saya bisa komunikasi dengan orang-orang yang di komunitas tersebut kita bilang apakah boleh komunitas ini memang untuk saat ini sudah off tapi kalau internal orang ini masih ada setelahnya tidak seperti dulu lagi eksistensinya itu tidak seperti dulu lagi tapi pengurusnya masih ada ya masih ada karena sudah ada berbagai macam pekerjaan dia kan sudah mulai menyebar tapi ada satu dua orang yang masih fokus oke itu bisa silahkan saja di inputkan informasi-informasinya sesuai worksheet nama komunitasnya apa arah atau tujuan komunitasnya kemana programnya sebutkan saja beberapa tidak perlu semuanya juga dua cukup disebutkan dua program dari komunitas itu cukup nah kendalanya apa yang hasil pengamatan kasudar ini kendala yang dihadapi komunitas apa akan lebih menarik kalau kendala yang ditulis itu yang paling update misal kendala kenapa yang menjadi kendala kenapa ini menjadi seksi seksi begitu boleh itu dituliskan jadi kendala yang dihadapi komunitas sehingga tidak bisa eksis lagi itu kenapa itu boleh itu ditulis kendala kendalanya di worksheet ini ini kan yang yang diselet yang pertama abang kasih penjelasan kan kan disini kan ketentuan pengerjaan dan pengumpulan penugasan kan disini tugasnya jadi mengkosok time new roman dengan ukuran font 12 jadi enggak kita masukin kayak disini kayak di kolom-kolom ini itu nanti ada yang di akhir nanti di akhir kita worksheet ini dulu kita fokus ke worksheet ini dulu itu nanti di akhir tapi untuk worksheet yang bentuk tabel ini yang saat ini ditampilkan clear ya pengerjaannya ya atau masih ada yang membingungkan izin bertanya Kak kalau misalkan disini nama komunitas atau organisasi nah kalau himpunan mahasiswa itu boleh gak boleh oh baik terima kasih yang lain atau udah udah clear ini untuk yang worksheet yang ini apa saja informasi yang perlu di input di tabelnya clear clear oke clear bang nah worksheet yang kedua nah ini ini worksheet yang kedua aduh nah disini kita coba apa namanya ini jadi worksheet untuk kakak-kakak latihan apa istilahnya nge-breakdown sesuai dengan polanya iceberg itu tadi yang dari tadi kita sebut-sebut banyak yang menaruh perhatian kesana fenomena gunung es itu nah kita kita berlatih nge-breakdown itu ke dalam worksheet yang seperti ini nah kalau tadi misalkan kak Sudar yang menjadi perhatian dia adalah komunitas yang fokus pada penanganan ODGJ nah kenyataannya faktanya komunitas itu sekarang sudah tidak eksis tidak eksis lagi penyebab tidak eksisnya breakdown dengan pola yang si apa itu si apa namanya ini tadi expert fenomena gunung esnya tadi apa sih peristiwanya apa sehingga apa namanya komunitas ini tidak eksis lagi begitu apakah ada ternyata ada peristiwa bahwa mereka sampai pada usia matang yang mengharuskan mereka untuk menghidupi sendiri hidup dirinya kemudian ada ada pola atau tren kampung itu atau desa itu anak mudanya jadi ada pola tren merantau karena pola itu sehingga pengurus-pengurusnya jadi berkurang makanya tidak eksis lagi nah kita dari komunitas yang dipilih tadi coba diturunkan dengan polanya si iceberg dalam ini box sheet yang sudah disediakan nah diturunin itu satu-satu apakah ada struktur yang ini yang terganggu atau ada mental segala macam kenapa kalau trennya adalah merantau sehingga pengurusnya berkurang satu-satu emang ada ada mental model atau paradigma apa yang berkembang di masyarakat sehingga kok semuanya pengen merantau nah itu yang coba di informasi-informasi itu yang kakak-kakak nanti masukkan ke dalam tabel ini cukup jelas halo iya kak gimana untuk yang worksheet kedua cukup jelas apa yang perlu di input informasinya aman gak aman nah jadi worksheet yang kedua dan yang pertama organisasinya tetap sama kalau kalau memilih impunan mahasiswa tadi ya di worksheet kedua juga impunan mahasiswa baru turunkan apa sih gejalanya apa peristiwanya yang muncul trendnya seperti apa di worksheet yang ini masih membingungkan atau cukup jelas link notionnya sudah disediakan link notionnya sudah disediakan disitu semua link notionnya sudah disematkan di deskripsi grup kita ini sudah cukup jelas sudah bisa berlanjut ke yang berikutnya atau masih ada yang membingungkan terkait pengerjaan worksheet yang iceberg aman ya mungkin begini saudara saya minta berkaitan dengan ini saya minta mungkin dijelaskan lanjut jadi tadi itu sudah masuk pada peristiwa kemudian pola dan trend sekarang masuk ke struktur itu kemudian nanti ke mental model atau paradigma sehingga kita bisa menangkap cara setiap peristiwa itu setiap masalah itu gejala kemudian peristiwanya bagaimana pola dan trendnya struktur kemudian mental modelnya sehingga kita bisa menangkap secara keseluruhan sehingga dalam pengerjaan tugas kita kita sudah punya bayang tadi kan baru sampai ke pola dan trend belum sampai masuk ke struktur dan mental model coba dijelaskan lanjut dengan contoh masalah yang dihadapi oleh saudara dari Aceh tadi soal apa organisasi yang tidak aktif lagi itu kan begitu coba dijelaskan lanjut dia masuk ke poin struktur sudah struktur poin per poinnya kakak bisa lihat yang disini yang dimaksud struktur yang bagian mana makanya kita sudah lampirkan yang disebut peristiwa apa yang terjadi sudah ada di apa namanya pola pencontohannya sudah ada disini struktur penyebab pola jadi berdasarkan ini contoh yang ini kakak tinggal konversi saja ke komunitas atau inisiatif sosial yang sedang kakak perhatikan untuk masukkan ke dalam worksheet iya mungkin bisa dilanjutkan ke lembar kerja berikut yang terakhir setelah dua worksheet itu selesai nah ini yang terakhir yang di nomor empat silahkan teman-teman berikan kesimpulan hal apa yang ada yang anda pelajari dari proses di atas dari proses menganalisa itu menggunakan expert apa apa yang kesimpulan macam apa yang bisa kakak-kakak sajikan nah itu yang tadi makanya ada ditulis di word dengan apa namanya dengan format jenis font TMS kemudian tapi kalau sudah mendownload yang ini tulis aja langsung di sini di powerpoint ini bisa kok enggak harus dipindahkan ke word pakai yang PPT ini juga bisa nah jadi ada tiga pertama worksheet yang terkait identifikasi komunitasnya kemudian yang expert yang ini yang terakhir membuat kesimpulan dari proses yang sudah proses mengerjakan tugas itu apa kesimpulannya oh ternyata oh ternyata oh ternyata silahkan disimpulkan tuliskan di sini ya minimal satu paragraf cukup satu paragraf cukup jadi hanya tiga hal itu yang menjadi tugas kakak kalau untuk membuat kesimpulan kayaknya tidak perlu penjelasan panjang untuk ngerjakan tugas ini jelas kak ya jelas kak oke kalau sudah jelas kami berharap ini dikerjakan sesuai deadline-nya jadi jumat sudah selesai kalau sudah selesai jangan lupa di upload supaya kita tahu dan datanya masuk jadi penilaiannya masuk karena kalau datanya tidak masuk kita nilainya tidak bisa tidak ada bahan penilaiannya kalau di grupkan sudah ada selesai mengerjakan tapi begitu dicek ternyata tidak ada tugas masuk jadi itu bisa di download PPT-nya langsung dikerjakan disitu juga tidak apa-apa nanti pengumpulannya di link yang ini link upload tugas link upload tugas PPT-nya silakan di download dan di rename diubah namanya menjadi nama kakak-kakak semua kelompok 4 kemudian spasi kemudian nama nah ini diingatkan lagi kalau nulis kelompok 4 tidak usah pakai 0 cukup angka 4 saja supaya nanti waktu di filter di spreadsheet nya tidak tercampur dengan kelompok yang lain kalau sudah dikumpulkan di link yang sudah ini pengumpulan tugas untuk PPT-nya tadi bisa di download di sini di penugasan jadi semuanya sudah satu pintu untuk informasi yang bisa diakses peserta semua ada di notion untuk tegas jelas ya oke karena sudah jelas karena sudah jelas saya akan kirimkan link presensi kita tentu tentu dar Ops, sorry. Boleh di open ini dulu, buka dulu kameranya, kita dokumentasikan dulu sebelum ditutup. Terima kasih. Karena masih internetnya nyangkut. Kita foto dulu saja. Foto, 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 foto. Satu. Oh, masih ada yang mau buka kamera lagi. Oke, siapa lagi? Cukup? Satu, dua. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Satu, dua. Tiga. Oke. Terima kasih kakak-kakak semua. Untuk link presensi nanti dikirim di grup. Sekali lagi, terima kasih waktunya. Diskusinya, wawasan baru bagi saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, terima kasih. Saya tutup sesi kita kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam.